Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Oku menggelar Sidang Paripurna Istimewa Hari Jadi Kabupaten Oku ke-113 tahun di Gedung Kesenian Batu Raja yang dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu Sidang Paripurna Istimewa DPRD Oku tahun 2023 memperingati Hari Jadi Kabupaten Oku ke-113 digelar di Gedung Kesenian Batu Raja dan berlangsung secara hikmat Dalam Sidang Paripurna yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Oku Marjito Bahri didampingi Wakil Ketua I DPRD Oku Yudi Purna Nugeraha dan Wakil Ketua II Yoniris Dianto dihadiri oleh Gubernur Sumsel Hermanderu, PJ Bupati Oku I Teddy Melwansyah serta anggota DPRD Oku Selain itu juga terlihat hadir mantan Bupati Oku sebelumnya lalu para kepala daerah kabupaten lain atau yang mewakili dan ribuan tamu undangan lainnya Pada kesempatan ini Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu memuji tata kelola dan pembangunan di Oku yang terlaksana dengan baik sehingga menjadi cerminan untuk mengevaluasi pembangunan dan pengelolaan pemerintah ke depan Deru pun berpesan di hari jadi Kabupaten Oku ke-113 tahun untuk dijadikan pandangan dan diagnosa permasalahan agar pembangunan daerah dapat dilakukan secara maksimal dan tepat sasaran Terima kasih yang menonton U Garibu If you have been able to change the world the требable Is not wizah quinca service ikan ứa i i ketika maka menurutakan kemudian kemudian yang terlalu dia posa apa yang harus keindahkan apa yang harus keindahkan apa yang harus kita berbahaya kalau takkan dunia semakin terlalu berarti kompetisi semakin luas tidak ada partnernya lagi tidak ada ringnya lagi dalam berkompetisi jadi maka kita tidak boleh ketinggalan pemasaran IT itu penting tapi kearifan lokal tidak tidak boleh ketinggalan kita tidak boleh ketinggalan atas hal tersebut ketua DPRD Oku Marjito Bahri menyambut baik yang disampaikan oleh gubernur antara lain soal meningkatkan pembangunan dengan peningkatan sumber daya manusia berilmu pengetahuan teknologi dan melakukan kebersamaan dalam pembangunan daerah kita sama-sama tadi sudah menyaksikan ulang tahun Oku yang ke 115 ya kita meningkatkan pendahnya dalam pembangunan ini tadi sudah diberikan dan dijambarkan oleh Pak Gubernur tentunya kita pembangunan dengan teknologi yang tadi juga saya sampaikan dengan tentunya kita meningkatkan SDM dengan tech teknologi dan ilmu pengetahuan yang tentunya dilatasi dengan akhlas yang baik saya pikir itu saya sampaikan juga seberat apapun persoalan-persoalan di Kabupaten Oku Kompleng Ulu ini maksud saya penataan maupun pembangunan apabila dilakukan dengan secara sesama dengan kesamaan insya Allah ini akan menjadi ringan sementara itu Wakil Ketua 1 DPRD Oku Yudipurna Nugraha berharap dengan menambahnya usia Kabupaten Oku maka bertambah puas semangat dalam membangun Oku yang lebih baik lagi tadi kita sudah banyak mendengar pesan dari penuh sepatu selatan bertambah semangat kita bertambah kita menunggu sebenarnya manusia yang kualitas kita Kabupaten yang ada presi tidak kekurangan secara finansial itu untuk hari tahun ini kita bagi bagi kalau hari ini kita 117 113 tahun Bukaten Oku Tegu jadi long live Kabupaten Oku Tegu kita bertemu lagi di 114 dengan Kabupaten yang ini sekarang ini ini di di akhir pesannya Gubernur meminta kepada pemerintah DPRD dan warga Oku untuk menjaga nama baik Oku karena sejak dulu Oku dikenal dengan wilayah ARIPANIKA ARIPANIKA PAL TV terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih